Intro Halo, Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi di channel youtube aku Lisa Putri Malam ini aku mau bahas tentang Trik atau Trik supaya bisa Pelang harga termurah Tapi tetap dapat Untung Nah biasanya teman-teman tuh Kalau belanja online Termasuk aku ya Kalau cewek tuh belanja online pengennya Barangnya harganya murah Bagus, kualitasnya juga oke Tapi kan kadang-kadang Kalau kita mikir sebagai Penjual ya Kalau misalnya Harga bagus Udah pasti Kualitas juga bagus Jarang banget Kalau misalnya harga murah Kualitasnya bagus Tapi ada juga si Seller yang jualan Harga murah Barangnya oke Nah biasanya Nah biasanya aku tuh kalau jualan di Lazada Mainnya di variasi Kalau teman-teman jualnya kayak hijab Baju atau kaos Hodi, sepatu Itu kan biasanya ada variasi ya Kayak warna Sebenarnya semuanya tuh ada kayak variasinya tersendiri Nah kita main triknya di variasinya itu Nah disini aku mau ngasih contoh Misalnya aku mau beli salah satu baju ya Disini ada yang 25, 22, 22, 900, sampai 20 ribu Nah aku cek yang harga 20 ribu ini Nah biasanya kan kalau jualan baju itu Menyertakan ukurannya S, M, L, dan XL Dan warnanya juga variasi Disini ada Marun, putih, biru, dan lain-lain Nah disini kita lihat harga yang keluar itu Biasanya nominalnya 20 ribu Tapi kita lihat ukurannya adalah S Sedangkan orang Indonesia itu Biasanya memakai ukuran baju itu Paling besar itu M, L, XL, dan XXXL Nah kita cek Ini harga 20 ribu ya teman-teman Untuk ukuran yang S Nah kita gak mungkin kan orang Indonesia Beli ukuran S Pastinya M dong Kita klik M Dan harganya berubah menjadi 31 ribu Kita klik L Harganya berubah lagi menjadi 35 ribu Kita ubah lagi XL Harganya berubah lagi menjadi 37 ribu Nah si Shopee Eh si Shopee Si Lazada menampilkan harga yang termurah Itu yang bikin customer bakalan datang Mengunjungi toko kita Dan gimana sih caranya setting Supaya kita itu punya variasi Ukuran, warna Kita tinggal ke seller centernya Seperti biasa Masukin produk Buat loriket Apa yang ada di dalam kotak Beratnya semua Sudah setelah kita isi Nah ini kan ada EU UK CN High US Sama ini INT Kita buat di INT ini Ini kita ganti dulu Menjadi ukurannya Saya pengennya XL Extra small Saya mau bikin XL Lalu S Lalu M Lalu L XL Dan XXL Oke Sudah seperti ini Series X nya kita isi juga Kita hitung dulu Oke Setelah kita dapat harganya Ini stock Saya bikin 100 Ini saya ganti Jadi 150 150 150 Oke Disini saya kasih Diskon untuk ukuran Yang L 121 Oke Diskon nya saya kasih Untuk Per Januari 2020 Sampai akhir Oke Sebenarnya ini bisa diganti Cuman ini lagi Gak bisa Dan disini saya buat Ukuran yang XL Extra small Ukurannya black Stock nya hanya 1 Saya bikin harganya 130 Dan ini saya copy paste saja D D 1 Pasti saja Ganti angka belakangnya Oh ini salah Ini salah Ini seharusnya 136 Ini 131 Oke Dan ini saya buat 121 Oke Saya buat tanggalnya Sama 1 Januari 2020 Oke Terus saya tambahin SKHU baru 1 S Black 1 Saya buat Harganya sama Disini Saya tinggal copy paste Seterusnya Saya berarti Tiga Ini saya buat 121 Oke Terus saya buat Tanggal Sampai berakhirnya Discom Dan seterusnya 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 Seperti itu ya Sampai Ukurannya XXL Oke Saya buat Setiap lagi Ini M 150 Oke Ini copy paste Saya bikin 131 Seterusnya Oke Tinggal tambah lagi SML XL Satu lagi XXL XXL Warnanya Black Oh sorry Ini 1 Ini saya Bikin 100 Ini saya Bikin 50 Tergantung Teman-teman Stocknya Ada berapa ya Atau yang masih Dropship Juga bisa Bikin stock Bikin 150 Pastel Pastel Ini Pastel Seharusnya 5 Ini 4 Oke Kita buat 131 12 Selamat menikmati 15B Selamat menikmati Sampai Oke, sudah semuanya simpan. Simpan. Oke, jadi ini tuh tinggal kita tunggu aja ya teman-teman. Bakalan muncul satu hari setelahnya. Biasanya tunggu di verifikasi dulu ya sama pihak Lazadanya. Oke, teman-teman. Makasih udah mau nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.